Intro Pemirsa sejumlah hotel di Kabupaten Badung mulai penuh atau full book menjelang perkhailatan KTTG20. Perdasarkan informasi, hingga Minggu 30 Oktober 2022, hotel di Gumikris yang telah dibuking adalah di wilayah Nusa Dua, Tanjung Benua, Jimbaran, Uluwatu, Kota, dan Seminyak. Kepala Dinas Pariwisata Kadispar Badung, Inyoman Rudi Arte yang dikonfirmasi tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengakui jika ada 23 hotel dengan total kamar 9.026 kamar telah dibuking untuk event G20 di Bali. Rudi Arte menyebutkan hotel yang penuh di wilayah Badung antara lain di Nusa Dua yakni Hotel The Laguna Luxury Collection Resort & Spa 287 kamar, Nusa Dua Beach Hotel 382 kamar, The Westin Resort Nusa Dua 433 kamar, Ayodhya Resort Bali 537 kamar, Melia Bali 494 kamar, Grand Hyatt 636 kamar, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort Bali 413 kamar, Merusaka 355 kamar, The Ridge Carlton 313 kamar, Mulia Resort 745 kamar, Samabe Bali Suites & Villas 81 kamar, The St. Regis Bali Resort 420 kamar, dan Hilton Bali Resort 420 kamar. Dikatakannya untuk wilayah Nusa Dua terdapat 13 hotel yang penuh, sedangkan untuk di wilayah Tanjung Benoa hanya satu hotel yakni Kondrat Bali dengan jumlah 368 kamar. Lebih lanjut dijelaskan untuk di wilayah Jimbaran ada tiga hotel yang penuh, yakni Intercontinental Bali Resort 430 kamar, Le Meridian Bali Jimbaran 117 kamar, dan The Villas at Ayana Resort 775 kamar. Sedangkan untuk di Kuta, hotel yang penuh yakni The Patra Bali Resort 228 kamar, dan Seraton Bali Kuta Resort 201 kamar. Sisanya, Seminyak dan Uluwatu masing-masing satu hotel, yakni untuk di Seminyak The Trans Resort Bali dengan 200 kamar, dan di Uluwatu yakni Hotel Jumeria Bali dengan total 119 kamar. Diakui, jika dihitung total kamar yang penuh, yakni 9.026 kamar hotel. Kendati demikian, pihaknya tidak memungkiri jika yang lainnya juga akan berpengaruh pada kegiatan G20. Rudi Arte menambahkan, hotel-hotel ini khusus untuk delegasi KTT G20, dan nantinya hotel yang lain dipastikan juga terisi dengan wisatawan maupun tim yang lainnya yang berhubungan dengan G20. Parwate Bali Post melaporkan.